Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin cotton steam cake Nah ini lagi viral di negara Thailand ya dan ini memang cantik banget tampilannya itu cute banget ya Ini tekstur cake-nya itu lembut dan gak bau amis sama sekali Nah mau tau gimana cara aku buatnya yuk simak terus videonya sampai akhir Langkah pertama siapkan wadah kemudian tambahkan 2 butir telur gunakan telur yang segar dan ukurannya agak besar ya Kemudian tambahkan 165 gram gula pasir menurut aku ini manisnya sudah pas banget ya Lalu tambahkan 1 sendok teh penuh emulsifier disini aku pakai SP Gunakan yang kualitasnya bagus supaya hasil bolunya mengembang sempurna ya Kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu protein rendah Lalu tambahkan 125 ml susu cair aku gunakan susu cair full cream Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk aku pakai vanili susu ya teman-teman Kemudian ini dimixer dengan speed yang paling rendah dulu supaya terigunya tidak berterbangan ya Nah ini dimixer sampai terigunya tercampur merata Kalau udah tercampur merata seperti ini Naikkan speed mixer ke speed yang paling tinggi Lalu mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai teksturnya putih kental dan berjejak Aku mixer selama kurang lebih sekitar 7 menit ya Nah kalau teksturnya sudah seperti ini Kemudian matikan mixer Nah disini aku mau aduk sebentar menggunakan spatula ya Ini hasil adonannya cakep banget ya teman-teman Tuh putih mengkilap dan ini kental memang teksturnya agak kental ya Nah kemudian adonannya ini mau aku beri pewarna aku bagi menjadi beberapa bagian Nah ini sudah aku beri pewarna pink orange dan juga biru dan warna putih Dan ini aku buat yang diberi wijen hitam ya teman-teman Nah disini aku sudah siapkan cetakan bolu kukus ukuran diameter atas 6 cm dan tinggi 3 cm Gunakan paper cup yang seukuran ya supaya hasilnya lebih bagus Ini aku mau bikin yang warna orange terlebih dahulu Ini dimasukkan adonannya sampai hampir penuh ya teman-teman Kemudian disini aku tutup menggunakan adonan yang berwarna putih Tips dari aku lubangi plastiknya itu jangan terlalu besar ya Supaya yang berwarna putihnya itu tidak terlalu tebal Jadi hasilnya itu cakep ya Nah kalau adonan putih sudah menutupi bagian adonan yang berwarna orange Kemudian supaya hasil bolunya mekar empat Disini aku sediakan perasan jeluk lemon Kemudian sediakan tusuk gigi atau tusuk sate Jelukkan ke air jeruk lemon Kemudian buat motif huruf plus ya teman-teman seperti ini Nah kemudian untuk mempercantik disini aku buat motif seperti buah di atasnya Nah usahakan disini sampai benar-benar penuh adonannya ya teman-teman Nah untuk motif daunnya disini aku gunakan pewarna hijau Jadi cukup dilukis seperti ini aja udah cantik banget Nah ini udah jadi ya Nah lakukan lagi Ambil cetakan Kemudian aku mau bikin yang berwarna pink Nah ini aku sarankan memasukkan adonannya seperti ini Cukup di tengah Kemudian pada saat mau penuh itu bagian pinggirnya diisi ya teman-teman Kemudian tutup lagi dengan adonan yang berwarna putih Lalu beri perasan air jeruk lemon kembali supaya bolunya itu mekar empat ya Kemudian beri motif di atasnya Nah untuk warna itu sesuai selera teman-teman aja mau warna apa aja ya Nah ini sudah selesai lakukan sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton! Nah yang terakhir disini aku mau bikin motif buah naga Buah naga putih ya teman-teman Jadi untuk bijinya itu aku menggunakan biji wijen hitam ya Nah ini polos aja bagian atasnya Nah setelah selesai ini mau aku kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan Kalau teman-teman pakai kukusan biasa Jangan lupa dialasi dengan kain bersih bagian tutupnya ya Nah ini masukkan semua cake-nya ke dalam kukusan Lalu ini mau aku kukus selama 15 menit menggunakan api yang paling besar Nah setelah 15 menit di kukus ini dia hasilnya cantik banget Beneran deh ini kompak banget Mekarnya itu empat Dan gak ngerusak motifnya sama sekali ya teman-teman Tuh cantik banget Ini langsung aja mau aku keluarkan semuanya dari kukusan Dan kukus lagi yang belum terkukus ya Tuh ini mau aku keluarkan dari cetakan Dan bagian bawahnya itu tidak menciut sama sekali Dan ini gak kempes sama sekali walaupun sudah dikeluarkan dari kukusan ya Untuk satu resep ini menghasilkan 19 bicis bol kukus Tuh ini dia hasilnya beneran cantik dan cute banget warnanya Ini cocok banget buat suguhan pada saat ada acara Karena menggunakan tepung terigu protein rendah Jadi menurutku ini teksturnya lebih empuk dan juga lembut ya teman-teman Tuh hasilnya cakep banget Pori-porinya juga halus Dan ini menurutku wajib banget dicoba Nah buat teman-teman yang suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan bunyikan tanda loncengnya Supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh